Dan saudara, untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun ini, PT PLN Persero menyiagakan 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di sejumlah 879 lokasi di seluruh Indonesia. Sabtu siang, Direktur Utama PT PLN mengecek langsung sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum di res area kilometer 626 Madiun, Jawa Timur. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, Sabtu siang, memeriksa langsung kesiapan poskomudik lebaran PLN yang berada di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di res area kilometer 626 Sara dan Madiun, Jawa Timur. Pada momentum lebaran tahun ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik, PT PLN Persero menyiagakan 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di 879 lokasi di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur telah disiagakan 350 unit SPKLU yang tersebar di 315 lokasi, 65 unit di antaranya tersebar di 23 titik res area di sepanjang tol Transjawa di Jawa Timur. Menyediakan SPKLU di setiap res area, antrianya menjadi turun, karena para pemubik kendaraan mobil listrik bisa bermimpi di setiap res area dan mengisi mobil listrik. Nah, memang di sini ada yang ultra fast charging, yang fast charging dengan medium charging. Tadi, menggunakan ultra fast charging, 1 kWh hanya membutuhkan sekitar 15 detik. Jadi, misalnya mobil listrik rata-rata, saiz baterainya 40 kWh, kalau sudah sepatu mau ngecat 20 kWh, kalau 1 kWh-nya 15 detik, hanya sekitar 4 menit saja sudah, jadi ini sangat cepat. PLN Optimis, SPKLU yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik saat mudik. Ariefi Dayat, Kompas TV Madiun, Jawa Tibur.